Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan trafo yang tidak terdapat pemilihan tegangan 220V Jadi pertama anda perhatikan disini ada 0, 110, 0, kemudian 110, dan yang terakhir 130 ini tidak saya gunakan Kemudian untuk 0 yang ini dan 110 yang ini kita hubungkan ke stacker seperti ini Kemudian 110 yang ini dan 0 yang ini kita hubungkan menggunakan kabel seperti ini Oke, jadi caranya cukup seperti itu, mari kita cek apakah trafo ini sudah dapat bekerja di tegangan 220V Pertama saya menggunakan multimeter analog, selektor sweepnya saya geser ke pengukuran AC 50V Kemudian probe hitam saya hubungkan ke CT Dan probe merah saya hubungkan ke 45V Nah jika trafo ini sudah dapat bekerja di tegangan 220V Maka hasil pengukuran nanti akan menunjukkan 45V AC Nah hasil pengukuran menunjukkan 45V AC Nah skala ukur 50V, hasil pengukuran kurang lebih 45V Jadi demikian video tutorial yang dapat saya berikan Apabila ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya